Hasil Liga Inggris tanggal 29 Oktober tahun 2023, ada 5 laga tanding yang selesai. Sebelum itu, ayo like dan subscribe terlebih dulu. Laga pertama, West Ham dan Everton di Stadion London. Everton mengalahkan West Ham di Liga Premier, dengan Calvert-Lewin mencetak golnya yang ke-50. Tuan Rumah mendapat peluang pertama, namun Calvert-Lewin mencetak gol. West Ham punya peluang, tapi bisa diselamatkan Areola. Pertandingan berlangsung menghibur. Calvert-Lewin mencetak gol dan gawang West Ham dihentikan oleh Pickford. Laga kedua, Aston Villa dan Luton di Stadion Villapark. Villapark mengamankan kemenangan 3 poin yang nyaman, mengamankan dominasi mereka. Tuan Rumah mencetak 2 gol dalam 45 menit pertama, dan Kapten Luton Lockyer melakukan kesalahan di babak kedua, sehingga memimpin 3-0. Terlepas dari peluang yang dimiliki Luton, mereka menjadi yang terbaik kedua sepanjang pertandingan dan kalah 3-1 dari Villa, yang terbukti menjadi paket kejutan musim ini. Laga ketiga, Brighton dan Fulham di Stadion American Express Community. Brighton berhasil meraih 1 poin dalam pertandingan Premier League melawan Fulham, meski menghadapi tim kuat Fulham. Pertandingan dimainkan dalam kondisi cuaca buruk, dengan Brighton mendominasi di babak pertama dan Fulham membaik di babak kedua. Laga keempat, Liverpool dan Nottingham Forest di Stadion Anfield. Liverpool menang 3-0 melawan Forest di Anfield, berkat gol Jota dan Salah. Tuan Rumah mengendalikan permainan setelah kesalahan yang dilakukan Turner. Namun rekor tanpa kemenangan Forest bertambah menjadi 6 pertandingan. Liverpool kini mengoleksi 23 poin. Tertinggal 3 poin dari Tottenham. Sementara rekor 6 pertandingan tanpa kemenangan Forest menjadi perhatian manajer co-oper. Laga kelima, Manchester United dan Manchester City di Stadion Old Trafford. Manchester City mengamankan kemenangan 3-0 atas United, meski pertandingannya membuat frustrasi. Kemenangan ini membuat City memiliki poin yang sama dengan tim peringkat kedua Arsenal dan tertinggal 2 poin dari Tottenham. Sementara Tuan Rumah United tetap berada di peringkat ke-8 dan terpaut 8 poin dari 4 besar. Penalti Haaland di babak pertama dan penyelesaian Foden memastikan kemenangan. Klasemen sementara pekan 10. Tottenham Hotspur berhasil meraih puncak klasemen dengan 26 poin. Disusul Arsenal dan Manchester City. Daftar pembuat gol terbanyak sampai pekan 10. Ditempati oleh Erling Haaland dari Manchester City dengan 11 gol. Daftar pemberi umpan terbanyak sampai pekan 10. Ditempati oleh Neto dengan 7 umpan. Daftar pemain yang mendapatkan kartu kuning terbanyak sampai pekan 10. Ditempati oleh Gordon, Aaron Hickey dan Nicholas Jackson dengan 5 kartu. Daftar pemain yang mendapatkan kartu merah sampai pekan 10. Ditempati oleh Nayef Agat, Kelvin Basi, Alexis McAllister dengan 1 kartu. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorlet. Terima kasih.